Kita beralih ke informasi kriminal pemisah unit perlindungan perempuan dan anak. Satres Kimpore Sumedang membekuk dua pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Para pelaku dilaporkan polisi karena orang tua korban tidak menerima perbuatan para pelaku. U, 27 tahun, seorang pemuda asal Dusun Pamarisen, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, diamankan Satres Kimpore Sumedang. U harus berurusan dengan aparat kepolisian lantaran mencabuli gadis di bawah umur. U mengaku mengenal korban melalui media sosial sebaru dua minggu. Tersangka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak dua kali. Keluarga yang tidak terima melaporkan pelaku kepada polisi. Sementara itu Satres Kimpore Sumedang juga mengungkapkan kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan anak dilakukan oleh W.Y. Warga Desa Marga Jaya Tanjung Sari Sumedang. Melakukan kekerasan pada anak di bawah umur hingga mengakibatkan korban luka-luka. W.K. Sumedang Kompol Sigit Rahayudi mengatakan, kedua kejadian kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak tersebut menjadi perhatian khusus terlebih para korban masih di bawah umur. Menurut Sigit, pihaknya juga membantu pemulihan psikologis korban melalui babin kamtib mas di lingkungan TKP masing-masing. Kekerasan terhadap anak ini, bahwa orang tua tidak terima anaknya, anak-anak daripada yang korban kekerasan ini mengempesi motor, apa, ban-ban motornya atau ban sepedanya. Sehingga ditanyakan tetapi tidak ngaku, tetapi tetap dilakukan penganiaan terhadap anak tersebut. Dan luka-luka di leher, di pipik, dan juga sudah dipisun juga. Untuk hal tersebut, dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Para pelaku dijerat Pasal Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat 1 atau Ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara serta denda paling banyak 5 miliar rupiah.